Oke salam hijau teman-teman Apa kabar nih Gimana pertumbuhan tanamannya Apakah sehat subur Apakah ada yang sudah panen Baik masih di lokasi tomat yang sama ya Hari ini saya akan Memberikan Atau memberitahu ya teman-teman Kita lihat dulu Pertumbuhan tomatnya ini Sangat normal ya teman-teman Jadi saya Pengen memberitahu sebenarnya dulu Bibit tomat ini Sudah tua teman-teman Saya nanamnya Jadi sudah hampir Satu bulan umur ini ya Di musim komarau ini Karena waktu itu saya nyemai Nunggu hujan mau tanam Tidak datang-datang Jadi Sementara umur tomatnya Yang di persamaan itu Yang saya ingat sudah 25 hari Jadi sudah sangat tua Sebenarnya itu ya Untuk tomat Karena yang bagus itu Sebelum umur 25 hari Sudah ditanam Nah dari situ Saya waktu itu Sempat berpikir Gimana nanti Pertumbuhannya Banyak yang saya pikirkan Kendala-kendala Kalau misalnya Umurnya sudah tua kan Apalagi di musim panas Saya takutnya Dia ini Banyak yang stress Selalu mati Tapi ini Saya tunjukkan Kepada teman-teman Semua ya Umur persemaian yang belah tua Masih bagus teman-teman Nah ini Pertumbuhannya Sangat normal ya Tidak kalah dengan Umur tomat yang Semayanya masih muda ya Ini bagus teman-teman Aslinya ini Dulu Ya itu Sudah tua Bibit yang ditanam Jadi ini Intinya saya ingin Membaring motivasi Kepada teman-teman ya Jangan takut Kalau misalnya Bibitnya Sudah tinggi Itu Tidak apa-apa Tanam saja Yang penting Dirawat dengan Bagus ya Teman-teman Nah ini Teman-teman Sudah banyak Video yang saya Buat ya Tentang perawatan ini Jadi kalau Teman-teman Pengen melihat Acaranya Ada di video saya Sebelumnya Bagi teman-teman yang baru Datang ke channel saya Silahkan di cek Teman-teman Tapi saya ingatkan Berkreasi lah Teman-teman ya Jadi dengan patokan Yang saya Lakukan Jadi teman-teman Harus berkreasi juga ya Biar ada Perkembangan kita Teman-teman Jadi kalau Kurangnya di saya Teman-teman Tidak usah ikutin Dicarikan Bagaimana Baiknya Misalnya Aplikasi pupuknya Saya seperti ini Gitu kan Dengan NPK Teman-teman boleh Menambahin Apa gitu Yang menurut Teman-teman Bagus Untuk pertumbuhannya Jadi tidak mutlak Harus Mengikuti Cara saya Semua Yang penting Saya beritahu Dasarnya itu Seperti itu Yang itu Yang harus diikutin Ini tetap seragam Teman-teman Tumbuhnya ya Walaupun Bibitnya sudah tua Bahkan Kemarin Waktu saya tanam Itu Ada stress Tapi tidak lama Perbedaannya Kalau kita Menanam bibit Yang sudah tua Sama yang masih muda Itu Kalau yang muda Itu Dia apa namanya Cepat teman-teman ya Cepat Maksudnya Dalam Kondisi stressnya Dia tidak lama Dua hari Sudah hijau kembali Dibandingkan Bibit yang sudah tua Agak lama Tingkat stressnya Teman-teman Itu matahari Sampai merah Teman-teman Merah sekali ya Karena Kemarin Sempat digoyir hujan Sekarang Panasnya Luar biasa lagi Ini semua Rata ya Teman-teman Pertumbuhannya Bibit Yang sudah tua Bos ya Jadi Tidak usah Bertanya-tanya lagi Kalau sudah nyemai Saat ini Kalau Sekiranya Ada yang sudah tinggi Saya harapkan Saya jangan terlalu tinggi Biar tidak Ekstra perawatannya Tetap tanam Teman-teman ya Kemarin Saya sudah Ada yang bertanya Saya bilang Bibit saya Memang sudah Tua Coba ditanam Ternyata Hasilnya Sama Bagus Dengan yang Masih muda Jadi Intinya Teman-teman Sebagai Bahan Percandaan Umur Boleh tua Tapi semangat Harus muda Terus Teman-teman ya Jangan sampai Sudah Merasa Sudah tua Selalu tidak Mau berkerasi Lagi Tetap Jiwa harus muda Apalagi Di pertanian ini Kita memang Sudah hidup Disitu Harus Selalu Berjiwa Muda Energic Untuk melakukan Sesuatu Supaya Mendapatkan Hasil Walaupun Harga Kadang-kadang Membuat Hati Sakit Tapi Bagaimana Lagi Kita Tidak Mungkin Memutuskan Kita Untuk Bertani Masalah Harga Kita Mikirnya Kebelakang Teman-teman Itu Sudah Ada Yang Atur Yang Penting Kita Tanam Saja Tidak Usah Takut Harga Melempem Yang Penting Kita Sudah Ada Tanam Kalau Belum Apa-apa Saja Kita Sudah Takut Gimana Kita Mau Maju Jadi Motivasi Saja Teman-teman Biarpun Harganya Murah Tetap Tanam Oke Sekian Dulu Teman-teman Nanti Kita Berjumpa Lagi Di Video Yang Lain Di Aplikasi Yang Lain Ya Pupuk Maksudnya Pestisida Dan Akan Saya Update Terus Sampai Nanti Berbuah Bahkan Kalau Sempat Panen Sampai Panen Nanti Karena Kemarin Kita Tidak Sempat Panen Buahnya Udah Bagus Ya Dipanen Alam Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya